Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum kawan Jadi hari ini saya akan membuat semilang ya Berbahan dasar dari nasi Yaitu kerupuk nasi Jadi kata orang-orang sih Nasi sisa kemarin jangan dibuang ya Dibikin semilan aja atau dibikin kerupuk Tapi saya tidak pakai nasi kemarin ya ini Ini nasi baru Jadi saya sudah siapkan ini Nasi seberat 250 gram Atau kurang lebih 3 centong ya Dan sekarang nasinya kita hancurkan ya Kita blender Sebenarnya di uak-uak juga bisa ya Dihancurkan atau dihaluskan Tapi sekarang saya Mau pakai blender Oke sekarang nasinya kita masukkan semua ya Dan sekarang kita masukkan Atau kita campurkan 100 ml air ya Atau setengah gelas Oke kita haluskan ya Lalu kita tuang ya Kedalam wadah mangkuk yang agak besar Jadi buat teman-teman yang Di rumah tidak punya blender ya Bisa di uak-uak ya Di bejek-bejek pakai ulekan juga oke banget Oke ini sudah ya Sudah selesai-sel blender Sekarang kita siapkan Ini ada bumbu-bumbu Ini saya siapkan ini 3 siung bawang putih ya Yang sudah diulek halus Dihancurkan Ini ada Bumbu kaldu ya Sebanyak 1 sendok teh Ini ada garam Setengah sendok teh ya Dan ini ada bubuk merica Atau merica bubuk Sebanyak setengah sendok teh Semua bahan ini kita aduk ya Tercampur rata Kalau sudah tercampur rata ya Sekarang kita masukkan Ini ada 110 gram Tepung tapioca Kita masukkan semua ya Kita aduk ya Oke sekarang saya mau menguleninya Pakai tangan ya Ini tangan sudah cuci tangan Sudah bersih dan sudah hijienis Sip Kita uleninya sampai kalis Jadi buat teman-teman ya Kalau adonannya Masih lembek Atau terlalu lembek Bisa ditambah lagi dengan Tepung tapioca Sedikit demi sedikit Sampai menjadi adonan yang Seperti inilah Bisa dicetak ya Ini sudah pas Jadi kalau masih lembek Bisa ditambah 1 sendok 2 sendok Sampai cukup Oke Dan ini sudah oke Sudah kalis Sekarang kita Siapkan step berikutnya Kita siapkan ya Talanan Kita olesi Taburi dengan tepung tapioca Lalu adonan kerupuk ini Atau adonan nasi ini Kita bagi 2 ya Bagi 2 ya Yang satu bagian kita Setak ya Kita geleng Jadi kita bentuk ya Seperti ini ya Nih Bulat memanjang Seperti ini Jadi 2 ya Ini sudah selesai Oke Sekarang kita Rebus Jadi disini Saya sudah siapkan ya Air yang sudah mendidih Dan sekarang Adonan kerupuknya Kita masukkan Oke Sekarang kita rebus Sampai matang ya Harus benar-benar matang Oke Ini sudah matang Sekarang kita angkat Kita masuk Oh panas Hati-hati Oke Ini dia Sekarang kita dinginkan Sampai benar-benar dingin Biar enak Nanti diirisnya ya Kalau bisa Kalau sudah dingin Bisa masuk Lemari es Biar agak keras Dan biasanya saya Mendinginkannya Sampai 1 malam Besoknya baru saya iris-iris Ini dia Calon kerupuknya Sudah Dingin ya Sudah kering Jadi disini Saya lumayan lama Nyimpennya 1 malam Di dalam Lemari es Jadi teksturnya ini Agak keras gini ya Enak nanti Kalau pas diirisnya Oke Sekarang waktunya untuk Pengiris-mirisan Kita siapin talenan Kita siapin Pisau yang tajam ya Dan Sedikit minyak sayur Biar enggak lengket Pas ngirisnya Jadi pisaunya Kita olesi Dengan minyak sedikit ya Oke Kita mulai aja ya Kita iris Setipis mungkin ya Tuh kalau ininya Adonannya Udah keras Enak di irisnya Tuh Dalamnya juga mateng ya Jadi kita iris Setipis mungkin ya Jadi untuk ketipisannya ya Bisa dikira-kira ya Sebisa mungkin Tipis Biar pas penjemurannya itu Cepat kering Kerupuknya Sudah saya iris-iris semua Sekarang kita Waktunya Siapkan tempat Oke disini Saya siapkan ini ya Tampah atau nyiru ya Untuk menjemurnya Jadi sekarang Calon kerupuknya ya Kita Susun Dinyiru Ditampah Ya Oke Udah selesai ya Sekarang kerupuknya Kita jemur sampai kering ya Ini kerupuknya Kita jemur ya Di terik matahari Kita jemur sampai kering Oke Ini dia Kerupuk Nasinya Sudah kering ya Ini udah kerontang Oke Sekarang kita angkat Lalu kita goreng Sip Ini kerupuk Nasinya Sudah siap ya Sekarang kita Siapkan minyak Panas Kita goreng Disini Saya sudah siapkan ya Ini minyak Lagi saya panaskan Bentar lagi panas Lalu kita goreng Kerupuknya Oke Kalau minyaknya Sudah panas Sekarang siapkan kerupuknya Lalu kita goreng Kita coba Ngembang gak Oh Lumayan ngembang Ngembang banget Bahkan Sangat ngembang Oke Goreng kerupuknya Selesai ya Saya tidak goreng Semua Ini kebanyakan Nampaknya udah banyak Ini juga Oke Sekarang kita Tiriskan Ini dia Kerupuk nasinya ya Super Ngembang Super Mekar Dan aromanya Harum sekali Harum dari khas Kerupuk ya Sepintas Sepintas hampir mirip-mirip Kerupuk udang Dan ini saya Ngejemur Kerupuknya itu Tadi cuma 3 jam setengah ya Kurang lebih 4 jaman ya Ini langsung Kering tadi Langsung saya goreng Ternyata Ngembang Kepikiran gak akan Ngembang Seperti inilah Jadi teksturnya Kelihatan juga Sangat crunchy ya Garing banget Ngembang banget Oke Sekarang kerupuknya Kita cicipin ya Mari makan Rasanya sangat Renyah dan gurih Dan enak banget Gitu ya Ini padahal Dari nasi Biasa ya Cuma dikasih Bumbu sedikit Di uak-uak Di uol-uol Udah jadi deh Makanan seperti ini Yang Enak dan banyak Disukai Semua orang Gitu ya Jadi sangat rekomendasi Sekali ya Cara bikinnya Sangat sederhana Dan bahan-bahannya Yang pasti Semua orang punya ya Nasi di rumah Jadi tidak ada alasan Untuk tidak dicoba Oke kawan Untuk video kerupuk nasinya Sampai disini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video lainnya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Babadan Ciao Sampai jumpa